Halo Youtube, selamat datang di channel Ladies TV Ini adalah part ketiga Yaitu perjalanan Arjuno Ulirang via Sumber Berantas Hari ini kita berangkat Samit jam 6.20 pagi Kita dari Lembah Lengkean Kayak gini Lembah Lengkean ya Itu tenda kita, tenda Ray Ini juga banyak barengannya hari ini Cuman mas-mas yang ada disini tadi Sudah subuh tadi berangkat Oke, untuk ke Ulirang Kita jadinya ke Ulirang dulu ya Nggak jadi ke Arjuno dulu Nanti Arjunonya part selanjutnya Ini ada jalannya ke atas Ini melewati puncak Kembar 1 dulu Nah itu ada tangannya itu Kalau ke Arjuno Belok kanan, kalau ini kita Belok kiri Oke, Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat Menuju puncak kembar 1 Kemudian ke puncak kembar Eh, sorry Kemudian ke puncak ke Ulirang Ini jalurnya kelihatan Jelas banget Oke, lanjut Atas Ini Pemandangannya dari Lembah Lengkean Ini Lembah Lengkean Itu Yang nomor 2 Sebelah barat Kelihatan Gunung Rawung Gunung Biru Sama Gunung Anjas Moro Jelas banget Clear disini Keren, keren Disini anginnya Keceng banget Kalau ini Dabbing Berarti Ini omong saya Gak kedengeran Oke, ini caranya Relatif Tanah Seperti ini aja Sebelah kanan Kita bisa lihat Sunrise Ini Kalau ke atas Ini sekitar Gunung Teras Nah, ini makin ke atas kita Kita nemu Edelweiss Nah, dari sini Kelihatan Gunung Putak Sama Panderman Sebelah sana Gunung Gelut Itu Bukit Paralayang Sebelah sana Yang tadi kelihatan Dari bawah Itu Puncak Kembar 2 Sebelah sana Gak tau gunung apa Semeru Juga belum kelihatan Dari sini Nah, ini Kemiringan Makin naik Ini 60 derajat Lebih ini Oke Semangat Sampai ke atas Ini Tracknya Tanah Dan Batu Ya, terus itu Ada sumber uap Kemungkinan Sumber geotermal Juga ada di situ Ada 2 Oke Kita Lanjut ke atas Ini makin Curam Dan makin Berbatu Menuju ke Puncak Kembar 1 Ini 20 menit Kita Jalan Kita masuk ke Area Deadwood Atau Kayu-kayu mati Ini bawahnya Banyak pohon pakis Belakang Oh ini Kabutnya Sudah mulai turun Guys Jadi kita Lebih cepat aja Itu ya Kalau lewat Tretes Bisa kelihatan Itu lembah kidang Yang hijau Kayak sabana Itu Nah itu Lembah Kidang Satu sama dua Jadi tempat Jadi tempat nge-campnya Kalau lewat Tretes Disitu itu sabana Puncak Kelakil Ketutupan kabut Keklihatan Tepat 30 menit Dari Awas Lembah Tengkean Kita Tiba Di Puncak Kembar 1 Ini Anginnya Kenceng Banget Dan Kabutnya Juga Tabul Banget Jadi Gak bisa Lihat Apa-apa Polirang Aja Gak Keklihatan Ini Puncaknya Dominasinya Kekil Ini Hampir Sama Kayak Puncak Pawitra Sorry Saya teriak-teriak Soalnya Anginnya Kenceng Banget Ini Ngerekam Cuma Pakin HP Lidah Sedikit Beku Tangan Juga Sedikit Beku Karena Dingin Ini Puncak Kembar 1 Ini Tandanya Puncak Kembar 1 Tandanya Tandanya Langsung Ikuti Ini Turun Terus Naik Tandanya Pastikan Tidak Terpisah Terlalu Jauh Karena Jarak Padang Terbatas Oke Ini Setelah Kita Turun Terus Naik Kita Nemu Jalan Yang Tatar Ini Tidak Bisa Dibuat Game Karena Batu Dan Tadi Di Puncak Kembar 1 Kita Tes Medan Magnet Lumayan Di atas Rata Jadi Banyak Batuan Disana Yang Mengandung Medan Elektromagnetik Oke Sejauh Ini Jalurnya Masih Jelas Asal Tidak Ketutup Kabut Ini Kita Benar Benar Lihat Tembok Ini Sekarang Itu Salim Sama Hilmi Saja Tidak Kelihatan 40 Menit Kita Dari Lembah Lengkean Artinya 10 Menit Dari Puncak Kembar 2 Kita Nyampe Di Puncak Juga Tapi Ini Tidak Ada Tanamanya Terus Kemudian Tadi Jalannya Lewat Sana Kembar 2 Eh Sorry Kembar 2 Kembar 1 Jalannya Turun Naik Datar Naik Dikit Nah Kedepan Ini Turun Lagi Nah Di Turunan Ini Pemandangannya Cukup Bagus Ini Ada Tanaman Seperti Kalau Mau Puncak Ogalagil Gatau Ini Tanaman Apa Apa Tolong Comment Yang Tahu Ini Tanaman Apa Namanya Di Depan Itu Juga Banyak Edelweiss Tapi Belum Ada Bunganya Dan Kalau Berbunga Juga Tolong Jangan Dipetik Kita Boleh Ngambil Tapi Ngambil Foto Aja Nah Ini Di Depan Ada Apa Ini Ini Loh Bunga Yang Saya Minta Tolong Tanya Namanya Apa Masak Pucuk Merah Kan Bukan Jadi Bunganya Indah Banget Ini Yang Merah Merah Itu Bukan Bunga Tapi Daun Yang Belum Jadi Daun Yang Baru Yang Merah Oke Kita Masih Turun Terus Ini Kayak Nanti Naik Naik Lagi Kalau Udah Nemu Lerang Yang Berbatu Ini Anginnya Juga Udah Nggak Terasa Kalau Tadi Anginnya Ngeri Banget Sekedar Info Waktu Dilengkean Pastikan Anda Menggunakan Tenda Yang Anti Badai Karena Tadi Malam Badainya Ngeri Banget Bener Bener Ngeri Badainya Karena Namanya Juga Lembah Berarti Diapit Sama Dua Gunung Artinya Jalurnya Angin Oke Kita Lurus Saja Ini Ikutin Jalur Atau Ini Nyampenya Kemana Pokoknya Ikutin Aja Selama Jalurnya Kelihatan Lebar Dan Manusia Kita Ikuti Nah Ini Setelah Keluar Dari Kebun Bunga Tadi Kita Sudah Masuk Kelereng Yang Sisi Sebelah Utara Disitu Kelihatan Jalur Yang Dari Tretes Yang Dari Pondoan Nah Itu Kelihatan Disitu Tapi Di HP Ini Karena HP Jadi Tidak Kelihatan Makanya Subscribe Channel Ini Dukung Kami Terus Sehingga Kualitas Kami Bisa Makin Membaik Oke Ini Agak Curam Turunannya Batunya Ini Mirip Kayak Ini Ke Ogalagil Lewat Yang Habisnya Makam Nah Itu Jalurnya Sudah Kelihatan Belum Ikutin Ini Ikutin Kresek Kresek Nah Jadi Kalau Anda Ada Bingung Ikutin Ravia Ini Aja Ya Bisa Tapi Rabas Ya Kita Ikut Yang Resmi Aja Oke Yang Jelas Ulirang Ada Di Sebelah Sana Berarti Arah Kita Harus Kesana Itu Jalur Yang Dari Tretes Kelihatan Oke Yuk Lanjut Ini Masih Turunan Lumayan Curam Terus Tapi Ini Pemandangannya Lumayan Indah Karena Kanan Kiri Kita Tanemannya Bagus Bagus Ini Kayak Gini Jalur Jadi Kayak Ya Itu Kayak Di Mana Kemau Kalau Galagil Sama Gerigil Kayak Gini Kayak Tempatnya Ini Loh Si Apa Yang Hilang Itu Yang Ditemukan Tulang Itu Nah Kayak Gini Jalan Air Oke Kita Lanjut Kedepan Ini Hati-hati Kalau Mbak Carrier Kayak Saya Nyantol Nyantol Ini Karena Lumayan Sempit Yo Lanjut Nah Untuk Harga Tiket Durasi Waktu Dan Sebagainya Anda Kalau Belum Lihat Part 1 Dan Part 2 Silahkan Dilihat Dulu Linknya Ada Di Deskripsi Video Ini Jadi Nanti Gambaran Lengkap Track Anda Dari Mulai Basecamp Post 1 Post 2 Sampai Lengkean Ada Di Part 1 Dan Part 2 Part 3 Ini Adalah Dari Lengkean Ke Puncak Kembar 1 Jauh Ke Puncak Ulirang Kalau Notut Nanti Ke Puncak Kembar 2 Jadi Bonus Oke Ini Kita Makin Kebawah Heddleways Makin Banyak Terus Jalur Yang Saya Kira Tadi Tembusannya Jalur Tretes Yang Orang-orang Penambang Dari Pondokan Itu Kemungkinan Gak Tahu Itu Jalurnya Ya Apa Enggak Nanti Kalau Ketemu Penambang Kita Tanya Apakah Itu Bener Yang Tembus Ketretes Yang Kepondokan Atau Itu Adalah Enggak Tahu Jalur Apa Nanti Kita Tanya Kejelasannya Kalau Nemu Orang Yang Lewat Situ Atau Teman-teman Kalau Tahu Itu Jalur Apa Silahkan Comment Ini Masih Turun Terus Kebayang Nanti Naiknya Waktu Bulang Eh Satu Jam Jalan Dari Lembah Lengkean Berikut Sama Selfie Selfie Dan Vlog Kita Nyampe Di Tanah Yang Lumayan Lapang Ini Hamparan Edelweiss Kita Tadi Dari Sana Ini Enggak Tahu Arah Nya Kemana Ini Tapi Itu Ada Petunjuk Arah Nya Warna Kuning Puncak Nya Ke Kanan Berarti Kita Kesana Gunung Lirang Itu Ada Di Balik Gunung Yang Ini Jadi Bayangkan Naik Nanti Kayak Gimana Oke Ini Sebenarnya Juga Proper Buat Nge Camp Ini Lalah Lebih Indah Disini Daripada Di Lengkean Kayaknya Ini Sunrise Kelihatan Amparan Amparan Edelwish Dan Bunga-bunga Yang Lain Oh Ini Yang Kayak Jalur Tadi Tidak Tau Ini Kemana Kalau Ada Bekas Gerobak Berarti Ini Yang Dari Arah Tretes Ada Bekas Gerobak Kalau Lihat Ada Jejak Jejak Bannya Kayaknya Mungkin Ini Tembus Kepondoan Kayaknya Ini Berarti Menghadap Ke Timur Oh Ini Mulai Kelihatan Pemandangan Mas Monggo Iya Nanti Sudah Dari Puncak Mas Ini Kalau Kebawah Kemana Mas Kalau Kebawah Kemana Kalau Itu Ke Tretes Oh Ke Pondoan Dari Anu Lenggan Dari Atas Canggar Iya Mas Mas Tretes Oh Iya Berarti Ini Teman Teman Ini Yang Jalur Tembus Ke Pondoan Tretes Tuh Tadi Ketemunya Di Di Teman Teman Yang Dari Pondoan Oke Kita Lanjut Ke Ulirang Oke Itu Tadi Yang Kita Ajak Ngobrol Ternyata Pendaki Dari Malaysia Lewat Jalur Tretes Habis Dari Puncak Ulirang Katanya Mereka Hanya Disana 5 Minit Karena Ada Bade Jadi Kita Nanti Juga Sedikit Waspada Di Atas Oke Ini Jalurnya Kita Ngikuti Jalur Ini Aja Ini Bekas Ban Ban Gerobak Ini Oke Itu Ada Papan Panah Warna Kuning Puncak Ke Kanan Ini Kita Wajib Semangat Ini Karena Bapak Bapak Yang Bawa Belerang Yang Bawa Gerobak Aja Bisa Sampai Sini Ini Jalurnya Datar Habis Dari Ini Tadi Oke Ini Tulisannya Puncak Jalurnya Lumayan Bonus Datar Mungkin Sini Juga Bisa Dipakai Kem Kalau Kuat Sampai Sini Tapi Yang Jelas Kalau Dari Canggar Dari Sumber Berantas Itu Nggak Ada Sumber Air Lah Ini Ada Dua Cabang Kita Cari Petunjuk Arah Dari Rafia Rafianya Ini Ada Di Sebelah Kiri Iya Sama 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 Untung Untung Kita Yang Lewat Kiri Jalur Kanan Kayaknya Itu Juga Ujung Kira Ini Ada Rafianya Berarti Kita Bener Ini Jalurnya Nggak Terlalu Bampi Itu Ada Yang Apa Kayaknya Masyarakat Yang Meratakan Jalur Nanti Kita Tanya Coba Lagi Ngeratain Ini Bener Pak Ya Lati Ini Jalur Yang Kanan Tadi Tembusnya Juga Sini Nah Ini Kerobaknya Belerang Kayak Gini Ini Bisa 150 Kilo Sampai 200 Kilo Dulu Waktu Saya Tanya Para Penambang Nah Kalau Yang Tadi Kanan Itu Lewatnya Ini Jadi Sama Tadi Kanan Kiri Oke Ini Jalurnya Relatif Rata Ya Secara Dibuat Jalan Gerobak Angin Angin Masih Kerasa Disini Kemiringan Masih Belum Terlalu Terasa Kanan Kiri Pohon Janjipaker Melindungi Kita Dari Angin Tapi Masih Kerasa Angin Karena Di atas Katanya Badai Oke Puncaknya Yang Kelihatan Kita Lanjut Ke atas Semangat Oke Jadi Kalau ada Penambang Gitu Kita Wajib Minggir Guys Karena Jalurnya Sempit Nah Gak Tahu Kalau Ada Yang Pas Sama Bawa Gerobak Satunya Naik Satunya Turun Buh Gimana Itu Caranya Ini Jalurnya Lebih Mirip Selokan Sih Daripada Anu Daripada Jalur Dan Lihat Pahatan Pahatan Ini Lumut Lumut Yang Bikin Bagus Jadi Kalau Mau Selfie Selfie Sini Bisa Oke Ini Keluar Dari Jalur Yang Selokan Tadi Kita Nemu Jalur Yang Berbatu Dan Ini Pemandangan Kedepan Yo Kelihatan Banget Masih Jauh Puncaknya Nggak Tau Puncaknya Yang mana Nggak Kelihatan Ketutupan Kabut Yang Jelas Mulai Dari Batu Batu Ini Kita Nanjak 180 Kilo Perkiraan Guys Dari Bapaknya Tadi Untung Arahnya Turun Coba Kalau Keatas Gempor Gempor Mending Jadi Tukang Galon Ini Mulai Nanjak Kayak Gini Jadi Ini Sudah Mulai Rasa Tanjakan Nasuh Tretes Berbatu Kayak Gini Ini Harusnya Gerobaknya Pake Bannya Trail Bannya Offroad Sampai Lihat Ini Kayaknya Jaluri Harusnya Hikzak Soalnya Untuk Mempermudah Turun Itu Kota Batu Kelihatan Tuh Kota Batu Tadi Dari Dari Canger Kita Ini Kedepan Kita Masuk Lagi Ke Hutan Ini Kayaknya Oke Ini Tulisannya Jalur Belerang Kelur kiri Kita Ikutin Ini Sudah Oke Depan Masuk Hutan Lagi Ini Bisa Dilihat Ini Belum Jadi Deadwood Kayak Gini Ini Disini Terlindung Dari Angin Kesininya Rata Jadi Tanjakannya Dibuat Jigzak Mungkin Sama Para Penambang Biar Enggak Susah Oke Kita Lanjut Sekarang Jam 7.30 Artinya Sudah 1.30 Menit Jalannya Sudah Berubah Jadi Batu Batu Ini Ngeselin Tapi Tidak Terlalu Miring Jadinya Enak Tuh Gunung Ulirang Setelah Depan Kita Jalurnya Ini Memutar Gunung Gunung Ini Anginnya Ini Dari Bawah Terucang Banget Jalurnya Jalur Lebarnya Kurang Lebih Satu Gerobak Jadi Ini Sebelah Kanan Mending Teman Teman Atrophobia Mendingan Melipir Kanan Ini Jalurnya Putar Tanah Ngeri Ngeri Sedap Ini Pemanasan Kalau Mau Ke Gunung Rawung Ini Cocok Ini Pemandangannya Tadi Angin Dari Sebelah Kiri Ini View Gunung Panderman Dan Buta Sama Bukit Paralayang Kelihatan Dari Sini Kita Tadi Dari Baliknya Yang Sementara Masih Datar Datar Sih Enggak Terlalu Nanjak Oke Setelah Gunung Pandermannya Tadi Udah Nggak Kelihatan Jalurnya Kembali Lagi Seperti Jalur Via Tretes Berbatu Nih Dati Lawan Longsor Tapi Kanan Kiri Pemandangannya Tanaman Edelwe Sama Apa Ini Yang Daun Pucuknya Merah Merah Api Oksigen Disini Udah Mulai Tipis Jadi Kita Ngosan Itu Bukan Karena Capek Tapi Karena Udaranya Memang Tipis Oke Kita Lanjut Ke atas Sepertinya Ini Jalannya Bakalan Gini Terus Oke Ini 745 Nggak Tahu Males Ngitung Berapa Jam Udah Nih Kelihatan Clear Banget Puncanya Gunung Raung Gunung Semoro Gunung Biru Clear Banget Tuh Para Layang Buta Sama Panderman Makin Kelihatan Jelas Tidak Tadi Startnya Dari Sumber Berantas Disitu Ada Greenhouse Sumber Berantas Disitu Oke Kita Sejenak Menikmati Dulu Keindahannya Lurus Ke depan Langsung Lurus Ke depan Ngomong Tidak Kabut Nih Kita Kasih View Nya kira-kira 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 dari situ kita muter sana muter naik ke lengkehan yang situ terus ke sini nah ini sepertinya udah mulai deket sama puncak karena udah bawa-bawa belerang Oke lanjut ke depan jalannya masih ala-ala postretes Oke ini ketemu subscriber juga ternyata beliau nya hafal tapi kira-kira 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 dari Surabaya Sidoarjo ini mau kau lirang mas pulih ram insya Allah dari mana tadi postretes postretes ini apa kembali jangka 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 juga dari postangar wuih lengkean menggengkean di lengkean pada ira di malem eh semangat mas setengah jam ini ke depan nah ini setelah muterin ini ya pemandangannya sebagai rinda tadi Tuh kawah belerangnya Udah keliatan Artinya puncaknya Masih harus muter ini dulu Muter lagi baru naik ke sana Oke 7.50 Entah berapa menit kita udah jalan Ini kita nyampe Di tempat aktivitas bongkar muat Belerang menuju Dikarungin Pokoknya kayak mercon ini Nah ini setelah Kita tadi di Tempat ngepacking belerang itu Di depan ini ada Percabangan Yang kanan itu ada tulisannya Puncak layang kiri ini Ke area ngambil belerang Di pikul ya Sama juga tembus ke Ini cabangnya Postiga itu Jadi tembusnya ke sini Kalau kita tadi kan Postiga ke kanan Kelengkean Nah ini postiga yang kiri Tembusnya sini Tuh nanti lewat sana Itu ada jalurnya Tuh Jadi nanti ketemunya disini Baru barang-barang ke atas Oke Kita lanjut ke atas Oke ini Viewnya Sana juga kelihatan Ada jalur itu Belerang Mungkin yang tadi Yang belok kiri itu lewat sana Tidak kelihatan Tapi di Ada bekas belerangnya juga Di situ Mungkin ya mungkin Penambangnya yang lewat sana Karena kawahnya kan Tidak di puncaknya Jadi ini yang untuk Pendagihan Mungkin Ya Soalnya disini Kayak Jarang dilewati juga Sama ini Apa Kerobak Nah itu Jalan kalau mau ke puncak Lewatnya Atas Ini Sebelah kanan Sini Ada Gua Ini juga ada Lapangannya Bisa buat camp Kayaknya Dan ini Konturnya juga Bukan batu Tapi tanah Coba kita masuk Ini ada bekas yang Bikin camp disini Kalau ada yang Yang tahu ini Namanya Gua apa Comment ya Yang jelas Ini bukan Gua Explore Oke Tempat penampungan air Ternyata guys Disini Jadi Tetesan air Dari atas Ditampung Ditandun Disini Ini Tetesan air Oh jadi Ini Guanya Tidak terlalu Dalam Dalam Banget Ini cuma Untuk Nampung air Tandun Tandun air Jadi Teman-teman Kalau ke Pelirang Bisa Isi ulang Airnya Disini Oke Kita lanjut Ke atas Oke 8.00 Jalannya Udah Makin Sempit Ya Kayaknya Tidak mungkin Ini Gerobak Lewat Sini Selahkan Ini Gugusan Batu-batu Karang Cocok Ini Kalau Buat Selfie-selfie Tapi Pastikan Tetap Safety Jalannya Tidak terlalu Naik Tapi Kerikil Semua Ini Pas Tembok Lihatnya Cuman Kabut Doang Sampai Di Hamparan Batu-batu Besar Gini Ya Hampir Mirip Seperti Di Punya Kembar Satu Tadi Gak Tau Apakah Ini Puncaknya Atau Yang Sana Yang Jelas Kawahnya Kelihatan Dari Sini Banyak Cabang Cabangnya Tapi Ada Satu Jalan Yang Paling Mencolok Yang Warnanya Coklat Nanti Nyapai Sendiri Puncak Ada Tanah Lapang Tapi Gak Mungkin Kalau Dipot Tenda Ini Batunya Besar Besar Semua Pas Pasti Bengkok Ini Kayaknya Bekas Makam Kalau Bukan Makam Ini Huruf Ini Dibentuk Huruf Ini Apa Ini Apa Ini Ini N Gak Tau Ini Bacanya Apa N A I Entahlah Apa Namanya Oh Kebalik Bacanya Dari Sini Alah Wah So Sweet Kiki I Love You Ini 8 Lebih 10 Nah Pakai Tebal Bacanya Bacanya Terbatas Lihat Ini Bau Keliharan Kanan Di sana Lihat Bacanya Curan Kiri Saya Lihat Tata Sini Nah Di depan Ada batu Yang Cukup Besar Apakah Ini Puncaknya Tapi Gak Tau Yang Jelas Disini Bawa Blerangnya Kayak Bawa Kentut Dipastikan Anda Bawa Maaf Oke Belum Kelihatan Apa Apa Apakah Apakah Puncaknya Yang Ini Atau Puncaknya Yang Di Depan Kita Juga Tidak Tau Karena Lihat Apa Baik Kita Lanjut Lajat Tadi Mas 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 Sampai Sana Tapi Turun Lagi Soalnya Bau Sekarang Kita Bawa Barang Kesana Lagi Tadi Habis Berhenti 10 Menit Sekarang 8.30 Kita Start Jalan Kita Agak Ngelewati Yang Gak Jalur Sokol Tadi Lewatnya Sana Kemutern Tapi Kita Jalan Pintas Karena Tujunya Sama Ke Atas Lewat Ini Batu Yang Ditumpu Ini Bau Belerang Lumayan Tapi Se Pekat Yang Tadi Sisa Belerang Kelihatan Oke Ini Bebas Mau Lewat Mana Jauh Pokoknya Arahnya Ke Atas Ini Juga Ada Sumber Belerang Ini Polongan Kecil Ini Keluar Wap Disini Lumayan Nanget Tapi Bau Kayak Kentut Oke Kita Langsung Ke Atas Oke 8.35 Kita Ngepe Banyanya Mirang Kita Nanya Ada Banyu Di Sama 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 terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton